Yang saya hormati Rektor Universitas Terbuka, Profesor Ojat Darojad beserta jajarannya. Para sivitas akademika Universitas Terbuka yang saya hormati dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin mengawali dengan mengucapkan selamat ulang tahun ke-36 kepada seluruh keluarga besar Universitas Terbuka. Sejak didirikan pada tahun 1984 hingga beberapa saat yang lalu, Universitas Terbuka merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan sepenuhnya melalui pembelajaran jarak jauh. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, UT telah bertransformasi dengan pesat mengikuti perkembangan teknologi untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring sepenuhnya. Mulai dari penerimaan mahasiswa baru, proses pembelajaran, hingga ujian. UT telah memberikan akses pendidikan tinggi kepada seluruh masyarakat Indonesia, dari kota hingga ke pelosok tanah air, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Yang belum terjangkau oleh kampus-kampus lain. Bahkan, UT juga memberikan layanan pendidikan kepada warga negara Indonesia di 42 negara, antara lain di Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, Arab Saudi, dan Taiwan. Selama 36 tahun perjalanannya, UT telah menghasilkan 1,7 juta lulusan. Luar biasa. Suatu jumlah yang sulit ditandangi oleh perguruan tinggi manapun di Indonesia, bahkan di dunia. Untuk itu, saya sampaikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja UT dalam memberikan layanan pendidikan tinggi berbiaya terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Saya juga apresiasi UT dalam menjaga mutu pendidikannya, baik melalui akreditasi di dalam negeri, maupun secara aktif mengikuti External Quality Review dari International Council for Open and Distance Education, ICDE. Sehingga menjadi salah satu kiblat penjaminan mutu pendidikan jarak jauh di dunia. Bapak-Ibu yang saya hormati, pandemi COVID-19 yang membawa transformasi dasyat di sistem pendidikan kita semakin membuka mata kita kepada kehadiran teknologi dalam pendidikan, itu merupakan suatu hal yang harus kita ikuti. UT sebagai PTN yang menyelenggarakan PJJ, hendaknya bisa menjadi contoh dan bersinergi dengan PT tradisional untuk mengakselerasi penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Rencana pengembangan Indonesia Cyber Education Institute atau Universitas Terbuka Cyber UTS harus segera direalisasikan. Saya berharap UTS dapat membawa akses seluas-luasnya untuk mendapatkan pendidikan tinggi berkualitas melalui kolaborasi erat UT dengan PTN dan PTS unggul di tanah air. Berbekal pengalaman panjang yang dimiliki UT dalam penyelenggarakan PJJ dan telah tersedianya 39 unit program belajar jarak jauh di 34 provinsi, UT dapat menjadi platform bagi PTN dan PTS lain untuk menawarkan program PJJ. Saya percaya bahwa pendidikan tidak hanya sekedar pembelajaran yang dapat disampaikan melalui daring. Oleh karenanya, pengayaan pengalaman, pengembangan soft skills, dan hard skills berbasis pengalaman nyata di dunia kerja harus pula ditempat. Saya berharap UT dapat mengimplementasikan konsep kampus merdeka dalam memberikan pengalaman, memperkuat soft skills, dan hard skills para mahasiswanya melalui kegiatan-kegiatan magam, membangun desa, program kemanusiaan, proyek mandiri, maupun program-program lainnya. UT juga menjadi platform yang bagus untuk mendukung lifelong education. Banyak mahasiswa UT yang mengambil kuliah sambil bekerja, menimba teori sambil berpraktek di dunia kerja. Kebutuhan akan lifelong continuous learning akan semakin tinggi di masa depan. Karena perubahan teknologi dan ilmu pengetahuan itu sangat pesat. Karenanya UT harus terus mengupdate diri dan terus mengembangkan teknologi agar dapat mengisi kebutuhan tersebut dengan baik dan relevan sesuai dengan kebutuhan zaman. Melalui sinergi yang erat antara UT dan PT konvensional serta dunia usaha, dunia industri, maka optimasi sistem pendidikan kita akan dapat kita capai bersama. Perluasan akses dan peningkatan APK dapat dilakukan dengan lebih menghemat biaya. Tantangan bagi UT adalah bagaimana pembelajaran jarak jauh tetap berkualitas, kaya makna, dan memberi bekal kompetensi yang solid bagi para mahasiswanya. Sekali lagi, di sini diperlukan sinergi yang kuat dengan PT lain dan Dudi. Menutup sambutan saya, sekali lagi saya ucapkan, Dirgahayu Universitas Terbuka. Semoga UT dapat memberikan akses pendidikan jarak jauh yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air dan dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.